ini udah putus yang ini belum ini senar bawaan semua oke kemudian konklusi jadi ini halo badminton lovers welcome to my channel don't forget to subscribe like comment and share this video thank you oke kali ini aneh mau review haikuwa ya rakyat haikuwa ya haikuwa ini brand indonesia cuma ini rakyat haikuwa yang dibuat di jepang ya jadi made in japan tapi jadi selain itu produk lokal cuma dibuatnya di jepang ya indonesian product but made in japan pembuatan di jepang tapi mereknya merek lokal ya gitu maksudnya nih ya ini haikuwa spinjitsu warna merah ya ini produk jepang oke yang pertama seperti biasa kita bahas masalah spesifikasi ya spesifikasi nih rakyat spinjitsu ini di apa di staffnya itu nggak tertulis ya jadi nggak ada nggak ada beratnya berapa tapi setauannya sih ini rakyat yang termasuk rakyat ringan juga kalau kalian lihat di website nya official website nya disana itu termasuk mungkin 4u ya 3 atau 4u karena ini rakyat ringan belum menunggu soalnya guys di apa di raketnya tapi cukup ringan ya spesifikasi ini rakyat yang ringan dan pastinya ini rakyat nggak abal-abal karena dibuat di jepang oke sekarang masalah desain desainnya cukup ini ya apa elegan ya elegan karena ini kombinasi warna merah hitam dan silver jadi stratenya ini silver guys tuh kalau kalian lihat tuh agak glowing ya agak glowing ya tuh ada agak bling bling guys ya spinjitsu dan ini anda beli dua raket karena enak ya ya kalian tahu lah kalau misalnya raket anak itu kalau beli satu sayang ya ini anda beli dua yang spinjitsu ini ini yang warna merah kalau ini airjitsu warna biru sama guys ya ini base color nya warna sarai biru kalau ini merah ada kombinasi hitam sama silver pokoknya ini raket bling bling dan pokoknya enak guys oke spesifikasi udah desain udah ya kemudian ke harga ini harga raket ini aneh beli itu kosongan sekitar 600 700 lah ya di bawah sejuta mungkin kalau kalian lihat di online shop mungkin ada yang jual 500 sekian 600 700 kalau pernah ada yang jual 700 bahkan anda ngecek kemarin pernah ada yang jual itu 800 ribu kosongan 800 ribu pun anda kira cukup worth it ya karena rakyatnya enak kemudian kita ke eh biasa kekurangan kekurangan rakyat ini ini rakyat yang apa ya kurangnya itu kalau misalnya kita main eh nggak ada kekurangan berarti ya dan kayaknya kurangnya kurang apa nih ini kurang promosi aja ya ini rakyat enak dan kurang dipopulerkan aja itu aja mungkin kurangnya itu ya karena rakyat ringan jadi buat nambah eh apa power buat image nya agak kurang tapi kurangnya disini bukan kurang-kurang banget ya karena ini nggak head heavy disini nggak ada keterangan ya nggak ada keterangan apa headlight atau head heavy jadi it's okay kalau untuk nambah apa ya pokoknya enak lah ini senar bawaannya aja ya bukan pake senar yang apa yang 100 keatas aja udah enak apalagi dipake yang kayak bg-80 itu udah pasti nano G ya pasti lebih enak ini udah putus yang ini belum ini senar bawaan semua oke kemudian konklusi jadi ini haikuwa air jitsu dan spin jitsu ini cocok buat kalian yang pengen nyari rakyat yang ringan tapi punya power tapi juga eye catching ini recommended banget nilainya 82 oke oke guys gitu dulu review kali ini jangan lupa ya ini perlu kalian koleksi ya produk lokal made in japan thank you guys